Bertajuk cinta ya, artinya kan ada takdir jodohku seperti itu Jadi, lu kesah atau mungkin perasaan kehidupan Selamat untuk keunturan album pertamanya nih Kang Nah untuk hari ini ada kabar apa lagi nih Kang dari Kang Firman Kalau untuk hari ini kegiatan saya itu selain daripada untuk mempersiapkan album ketiga Seperti itu, tentu ada beberapa program yang sudah disampaikan tadi dari editing saya Yang punya suatu program, dimana program itu memang untuk memajukan label talent as enterprise Seperti itu, nah apa saya lihat selama program ini baik dan mendukung ya saya sepakat dan saya setuju gitu Nah per hari ini tadi sudah dibuat beberapa akunnya dan insya Allah hari minggu, ya minggu ini insya Allah sudah mulai Oke, sebelumnya berarti sudah sukses ya menggunakan album kedua Itu tentang apa Kang kalau boleh tahu Kalau album kedua ini kan bertajuk cinta ya, artinya kan ada takdir jodohku seperti itu Jadi, lu kesah atau mungkin perasaan kehidupan sehari-hari baik itu sama pasangan Ataupun sama orang tua dan juga sama lansia-lansia dan lain sebagainya Karena disitu ada beberapa judul lagu, contohnya ayah Itu kan pada waktu itu kan pernah ditanyakan ya itu terkait dalam hal apa Karena orang tua saya meninggal Seperti itu mungkin bisa mewakili perasaan daripada para netizen yang di luar sana Yang sudah kehilangan orang tuanya, yaitu ayah Kalau ibu itu sudah ada di album pertama Kalau untuk terkait perselingkuhan, terkait dengan asmara Itu tentu juga ada di beberapa judul di album kedua ini Kang, boleh dijabarin gak sih lagu apa aja yang ada di album kedua? Album kedua itu, yang pertama disitu ada takdir jodohku Lalu Jasli, Jasli itu jangan sakiti lagi, terlalu sakit dua Terus ayah, terus apa namanya itu Banyak sih, lupa dua belas lagu Jadi banyak banget Tapi masing-masing dari lagu tersebut sudah dibuatkan video clip juga ya Kang? Oh iya, seperti Bucin Bucin itu kan budak cinta ya Bucin itu kan budak cinta ya Kemarin kita sempat kolaborasi sama Pak Tarno Sulat disitu Dan juga, apa ya Ada beberapa yang ada video clipnya gitu Tapi kebanyakan sih video lirik seperti itu Memang sih penggarapannya kenapa di videokan lirik Itu kalau memang nanti banyak masyarakat ataupun para netizen gitu kan Yang suka dengan liriknya maupun musiknya Nanti kita akan buatkan video clipnya seperti itu Oke, untuk di album kedua ini kan banyak melibatkan artis-artis di video kebanyakan firman Apakah nanti ada gebrakan barunya Kang di album ketiga? Kalau untuk melibatkan artis mungkin bisa jadi ya Bisa jadi Dimana bisa untuk membantu saya Di video clip dan sebagainya Atau bisa juga mensupport Seperti itu kegiatan-kegiatan Dimana saya saat ini memang lagi dibergar dengan musiknya Seperti itu Mungkin harapannya Kang di proses penggarapan album ketiga seperti apa? Kalau harapan saya Semoga kita sajikan dengan yang profesional dan jauh lebih baik lagi Karena awal saya membuat satu album Yang mana masih ada campur tangannya dari kangen band Seperti itu di album pertama Lalu di album kedua saya mencoba mandiri Seperti itu Lalu dari kesalahan-kesalahan Mulai pembuatan musik mungkin Missy Mastering Atau pembuatan videonya Video clipnya Mungkin ada yang salah dari pengambilan gambar dan sebagainya Itu dijadikan sebuah pelajaran Dimana di album ketiga itu semoga bisa semburna Jadi di album kedua ini Sebenarnya Satu alur cerita Seperti itu Jadi beberapa lagu yang ada di album kedua itu Satu alur cerita Dimana Ada seseorang Yang lagi mau ketemu juga Seperti itu Tentu dong Kenal-kenalan dulu Kurak-kurak mau Seperti itu Maka Disitulah Alponaw itu Tertulis Dalam Ini kan Dibadari Jadi setelah sudah Malam Kalau ditembak Lalu saling Ditembak Cinta maksudnya Terus Saling suka Saling senang Yaudah Akhirnya dijalani Dari situ lah Jadi Merayu dengan Lirik lagu yang Dibadari Seperti itu Nah Dalam perjalanan itu Akhirnya yang namanya Dua pasangan Dua pasangan Jadi kucing Dudak cinta Kayak gitu kan Kayak macam tidur Harus menabari Ini harus itu Seperti itu lah Seperti itu lah Nah Dengan berjalannya waktu Itu Akhirnya Ada persisian sedikit Gitu Tapi si cowok ini Terlalu baper Atau si ceketnya Terlalu baper Maka disitu Kaling memasrahkan Takdir Itu milik Allah atau milik Tuhan Nah Disitulah disebut Takdir jodohku Ya gitu Ya kan Makanya disitu Bila memang Dia takdir jodohku Tolong dekatkan dirinya Dari Seperti itu Contohnya Nah setelah itu Barulah Ketenggaran dasyat tuh Terjadilah Manis rasa Mbedung Ya gitu Padahal mbedung kan pahit Tapi kenapa ini jadi manis Seperti itu Karena dia Harus pura-pura rasanya Padahal dia sakit Sakit hati gitu Sakit hati Pada pasangan Tapi dia harus pura-pura Senyum di depan pasangan Yang mana Memang dia masih ada rasa cinta Dan suka Seperti itu Nah pada akhirnya Disitu Pada akhirnya Kudus Pada akhirnya Kudus Karena Dia tidak bisa Apa namanya Sudah-sudah tidak sepaham lagi lah Tidak sepaham lagi lah Tidak sepaham lagi Maka jadilah terlalu sakit Jadi Jadi Pidunya itu berkesinambungan Iya Relat banget ya Dari mulai awal Sampai dia Dari mulai awal Sampai dia putus Dan itu Berkesinambungan lagi Yang lainnya Pasti dia Ini yang dikenalkan Sama Orang tuanya Lalu Seolah-olah Orang tuanya itu Kayak Memanfaatin Nah itulah Disini sebutnya Mentega Mengapa kau tiga Kayak gitu Nah dari ibu Disini Akhirnya sih Lagi-lagi ini mulai sadar Akan dimanfaatin Maka disebut Akan disebut Disebut Di dalam judul ini Namanya Permainan cinta Masa dimainin Ya gitu Kayak macam Orang itu Sebenernya lu Sayang banget sih sama gua Ya gitu Gua udah berkorban lu sama lu Bahkan apapun Kekurangan dari keluarga lu Berjumpul Gua kurang apa Pengorbanan gua sama lu Nah Karena pada suatu itu Orang tua dari perempuan itu Tiba-tiba datang Ngejemput si perempuannya Dengan cara paksa Padahal waktu itu Sudah di ikhlasin Untuk Bakal nikah gitu Tapi tiba-tiba Dijemput secara paksa Nah Dan si perempuan dikasih tau Gitu disitu Bahasanya Nanti kalo Kan kamu ngabar ini Kalo orang temuk Pagi mau kesini Mau jemput kamu dan sebagainya Nanti kita satu paham ya Oh kamu sayang sama aku Kamu ngomong sama orang temuk Aku gak mau Disini aja Kayak gitu Aku maunya langsung nikah Dan sebagainya Tapi pada kenyataannya Omongannya tidak sesuai dengan janji Begitu orang tanya datang Dijemput Mau Nah Tama sakit hati Pintang omongannya kan Kayak gitu Harapannya si cowoknya kan Sesuai dengan kesepakatan gitu Nah Akhirnya dia mau Makanya Disitulah Dijudulnya ada namanya Nomor 10 Pengkhianatan cinta Disitu Pengkhianatan cinta Nah Itulah beberapa Judul itu sebenernya semua itu Berkesinambungan Seperti itu Antara mulai dari Ayah Sampai kesini Kesini Berkesinambungan semua Dari satu album ini Satu alur cerita sebenarnya Seperti itu Dan ada hal unik nih Ada hal unik Pada waktu itu Saya kan launching lagu terlalu sakit Nah disini pengalaman saya pribadi Bismillahirrahmanirrahim ya Seumpama nanti terjadi di Musisi lainnya Atau vokalis lainnya Semoga Menjadi Apa ya Pembelajaran Menjadi pembelajaran Buat Vokalis lainnya juga Saudara-saudaraku Maupun Saudari-saudariku Yang jadi vokalis di luar sana Niatkan Ketika kita mutek vokal Itu ini pesen saya niatkan Ketika mutek vokal Ya Allah Atau sebut Secuai dengan kepercayaan masing-masing Ya Allah Hamba menyanyikan lagu ini Atau lirik lagu ini Bukan barat itu abad diri hamba Seperti itu Karena Waktu launching terlalu sakit Yang pertama Itu kejadian Ya isi saya namanya Rio PDWL Atau Bisa disebut Rio Hilo Karena Beliau itu ikut Hilo Benken lama juga Ya gitu Bahkan sekarang beliau Ikutnya sama Indang Sukanti Nah Saya minta Apa Minta Jadwal lama beliau gitu Mas Rio Ini kira-kira kita mau launching Kapan nih Tanggal 15 aja bos Katanya kayak gitu Pokoknya ini Ini biaya semualah yang ngatur semuanya itu Saya bilang Bener loh ya Hati-hati loh Ini lagunya lagu Berat nih Ya gitu Artinya berat itu Ceritanya itu sakit gitu loh Seperti itu Nah Di tanggal 15 Sesuai dengan apa yang dia Sampaikan Terjadi sebuah kesepakatan nih Sama tim nih Akhirnya tanggal 15 itu launching Nah Sorenya Dia dapat surat cinta Dari pengadilan agama Langsung dituntut Apa Dianuin cerai gitu Sama istrinya itu Seperti itu Dan akhirnya Cerai Karena lagu ini Kisah nyata Masalahnya Kisah nyata Perceraian Gitu Dan Mas Lio ini sebenarnya tahu Sudah saya kasih tahu Mas saya menciptakan lagu ini Ini kisah nyata saya Dan ini Isinya tentang perceraian Seperti itu Terus inget loh lagunya Seventin Yang dulu Kemarin kau masih Ada disini Nah itu dirilis Tahun berapa? Akhirnya kejadian di tahun Kemarin waktu Kena apa? Tsunami Nah lirik lagu itu seperti itu Ngeri Kayak gitu ngeri Maka segala sesuatunya Tergantung niat kita Jadi di awalnya ketika kita tek vokal tuh Tek vokal tuh Tek vokal Ya Allah Hamba menyanyikan lirik lagu ini Atau membawakan lirik lagu ini Bukan berarti doa buat hamba ya Allah Melainkan menghibur Masyarakat di luar sana Bila mana memang Punya cerita yang sama Gitu Seperti itu sih Kalau pesan dari saya Gitu Sampai jumpa 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 Sampai jumpa